Hari ini sejumlah warga keturunan Tionghoa merayakan tahun baru Imlek 2561. Layaknya peringatan tahun baru Masehi, datangnya pergantian tahun baru Cina itu pun selalu disambut antusias oleh mereka yang merayakannya. Tak terkecuali sejumlah selebritis yang memiliki darah keturunan Cina, Delon beserta kekasihnya Yeslin. Dan beberapa waktu lalu guna memeriahkan perayaan Imlek yang bersiokan kelinci emas, kali ini Delon bersama kekasihnya menyempatkan diri untuk berbelanja, membeli pernak-pernikhas Imlek di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Padahal kabarnya, Delon bakal merayakan langsung peringatan Imlek di negeri Bambu, Cina, sekaligus untuk bertemu dan memperkenalkan diri dengan kedua orang tua kekasihnya tersebut. Halo pemirsa, halo pemirsa, belanja keperluan Imlek seperti pohon duit, pohon uang. Konang pau terus, dan penapernik yang lainnya. Kalian lihat apa yang perlu dibeli. Sebenarnya pengen menikmati winter time sih. Enggak mau kenalan aja, kenalan papa mamanya. Kan gue kenal kan secara tatap muka gitu. Jadi mau kenalan doang. Iya kenalan doang lah. Kenalan. Ini bisa ditekan lah. Ditekan, ditekan. Ditekan. Miming, ini Cina liat. Pemirsa, kita sudah beli meskipun kegadaan, tapi kita menghormati apa. Pemirsa, kita sudah beli meskipun kegadaan, tapi kita menghormati. Pemirsa, kita sudah beli meskipun kegadaan. Menilik pula keberuntungan karir, juga kisah cinta mereka lewat lemparan koin ke sebuah kolam keberuntungan yang tersedia. Dan sebagai pasangan kekasih yang sudah berencana untuk menikah, Pemparan koin keberuntungan itu pun sudah barang tentu diiringi doa serta harapan, agar kelak rencana pernikahan keduanya bakal kerealisasi dalam waktu dekat ini. Pemirsa, kita sudah sampai di kolam keberuntungan sekarang. Nah, ini koin-koinnya. Kita akan lempar. Cara lemparnya belakang di kolam. Belakang di kolam langsung. Teng! Satu, dua, tiga, lewat, lewat, lewat. Tidak, lewat. Tidak, lewat, lewat, lewat. Seru pastinya. Iya sih.